Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Tepuk tangan lagi kita masih di Islam itu indah Semangat lagi untuk belajar Tema kita masih sama Tanda-tanda rumah pembawa rezeki Apalagi tanda-tandanya Ustaz siam, izin mau nanya Ustaz Siap Bener gak, cucian kotor dalam rumah Sampah yang ada di dalam rumah Itu bisa berpengaruh sama rezeki kita Sampah yang ada di dalam rumah Iya, mohon penjelasan ya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabe guru-guru kami, jemaah di rumah, jemaah di studio Al-Quran surah Al-Rum Ayat 41 A'udhu billahi Minas shaytanir rajim Allah ظهر الفesad في البر والبحر Bima kesabat ay the inna-na-s بima kesabat ay the inna-s li itu dikuhum بعض Al-Fatihah 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 yang lainnya bisa membawa rezeki. Tapi ternyata setelah itu semua dilakukan, kok rezekinya masih seret ya Pak Ustaz? Apa sebabnya Pak Ustaz? Tolong jawab Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Biar rezekinya enggak seret Ustaz, kasih tahu Ustaz jawabannya Ustaz. Silahkan Ustaz. Iji Nabi Ibn Ustaz Sam, kepada semua jama'i lagi nonton islami tindak dimanapun berada, Masya Allah, Tabarak Allah, berbicara rumah yang dalam al ini pembawa rezeki adalah rumah yang di dalamnya ada kebaikan. Ada ibadah di dalamnya. Jadi rumah jangan dijadikan tempat tinggal saja. Tempat untuk melakukan kebaikan. Tempat untuk membinah rumah tangga. Tempat untuk, mohon izin, beribadah di dalamnya. Jadi ada tempat sholat kita di sana. Di dalam rumah. Apa itu? Ada sholatnya. Bukan rumahnya kecil. Minimal ada mi'rat. Yang menghadap. Jadi ada satu sejadah yang dibentangkan usus untuk sholat di situ. Sholat duha, sholat tahajib. Kalau rumahnya Sony yang dekat tempat tidur. Ya, ada. Jemaah. 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 Satu hal lagi. Ustadz, sudah mau lakukannya tapi kok rezekinya seret ya? Ah, lihat dulu. Jangan sampai di rumah itu ada kesirikan. Jangan sampai di rumah itu terjadi, mohon maaf, kupur akan imat. Terjadi mubazir di dalamnya, makanan dibuang-buang, makan juga berantakan, sampai ada satu biji nasi jatuh dan sebagainya. Tidak bersih cara makannya. Ini yang harus diperhatikan lagi. Apalagi, rumah sudah bagus ibadahnya. Tapi kok rezekinya tidak bagus. Ternyata bisa jadi di rumah itu terjadi orang yang suka pamer. Pamer, jangan. Tidak boleh sombong. Tidak boleh. Nah, cobalah kita perbaiki tatanan rumah kita supaya tidak membuat orang maaf sirik, cemburu, dan sebagainya. Makanya kalau biasa masuk rumah ada syukuran. Tadi sudah dijelaskan sosang. Ada lagi? Apa lagi? Jamaah. Yeah. Jamaah. Yeah. Rezekinya kok mandat pedang sudah bagus. Sudah ibadah di dalamnya. Ternyata suka mengeluh. Tidak boleh banyak mengeluh. mengeluh. Hujan lagi. Panas lagi. Hujan lagi. Tidak boleh. Tidak boleh mencelah cuaca. Tidak boleh mencelah sesuatu. Di rumah itu terjadi pujian, kesenangan, kebahagiaan. Itu yang dimunculkan. Suami datang. Makanan apa ini? Suami datang kasih uang sama istri. Berapa saja ini? Tidak boleh begitu. Disyukuri kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan itu dibentuk, dibina. Ya. Dari kita sendiri. Jadi rejeki itu tidak mesti materi. Kebahagiaan itu rejeki. Kesenangan itu rejeki. Anak-anak tertawa di rumah itu rejeki. Nah itu. Ibadah sih ibadah. Tapi bertengkar di dalamnya. Aduh. Jadi jangan hanya mengharapkan rejeki dan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dibentuk dan dibina dari kita. Terima kasih Tato'lana. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Bagi kita sendiri yang membuat rejeki itu, itu ada jadinya ya. Semoga semuanya rezekinya banyak berlimpah berkah. Amin. Masya Allah. Yang gak amin aku suruh tanya. Ibu. Diri Ibu. Kenapa Ibu? Kayak banyak pikiran gitu. Mumat gitu. Yang lain aminnya semangat Ibu. Kayak boong gitu. Ini nanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atin. Dari Majelis Taklim Anasuha, Desa Ciawi, Palimanan Cirebon. Tanya dong. Silakan deh untuk Ibu Atin nih. Biar semangat nih. Tanya dong Ustaz. Iya. Mau tanya sama Habib Usman. Boleh. Silakan Ibu. Benarkah kalau pintu rumah yang terbukanya ke dalam itu bisa membawa rejeki? Tapi kalau pintu rumah itu terbukanya akan digeser? Bagaimana tuh Habib? Itu gesernya ke mana nih? Kalau gesernya ke atas itu rungkok, Bu. Kanan. Rrk gitu, Bu. Kanan-kiri. Kanan-kiri. Itu namanya rolling door. Rolling door. Kalau kanan-kiri. Iya, iya. Tanya dijawab habis deh. Saya juga bingung kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya lagi dong. Bumain teh geser kiri atau naikin ke atas? Rungkok, Bip. Kamu gini, Bip. Gitu-gitu, Bip. Kalau geser tuh gimana ya, Bip? Geser tuh gini. Kayak rumah orang Jepang. Oh iya, saya coba Habib jelasin deh. Saya bingung, Bip. Akhirnya. Masa'ani, sa'am, 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 ma'olana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala sinna Muhammad. Ketika seseorang memiliki rumah, umumnya gak mungkin ketika assalamualaikum, terus kedorong keluar. Jadi pas tamunya mau masuk, tiba-tiba dia mundur satu langkah. Karena pintunya keluar. keluar. Umumnya, itu pintunya ke dalam. Umumnya pintunya ke dalam. Karena apa? Berharap Rizki masuk ke dalam. Biasa kan orang-orang seperti itu. Tapi adakah di dalam agama seperti itu? Hadis? Gak ada. Yang ada adalah, la taduhulu qobla salam. Jangan masuk sebelum salam. Ketika engkau memberikan salam, masuk dalam rumah, insyaAllah rumah itu menjadi sebuah keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi berkah dalam rumahnya. Apalagi ketika masuk rumah, dia mengucapkan salam, dia berdoa, itu setan keluar. Setan keluar. Yang harusnya dia bermalam di situ, dia kabur dari situ. Yang harusnya dia biasa makan di rumah itu, dia keluar dari rumah itu. Karena apa? Karena sudah masuk memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia berdoa ketika masuk rumah, maka ini keberkahan dalamnya. Ada juga yang ketika keluar rumah, disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, adalah untuk berdoa ketika keluar rumah. Kita biasanya kalau keluar rumah kan, ngelangkah itu baca apa? Ibu-ibu biasanya baca apa? Sekurang-kurangnya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Atau subhanallah dan lain sebagainya, baca doa apapun, ketika dia niat kepada Allah SWT, maka dimudahkan langkah dan jalannya keluar rumahnya. Dan rumahnya dijaga oleh Allah SWT. Nah, ketika ditanya, kalau rumahnya geser gimana? Kalau rumahnya kecil gimana? Sekarang kita balikin lagi, kalau rumahnya kecil? Atau rumahnya pas-pasan, kontrakan, ya kan? Kalau bahasa iniannya itu, loh lagi, loh lagi, loh lagi. Karena apa? Karena kotakan jaman kecil doang. Tapi, apakah mendatangkan sebuah keberkahan, kebaikan, karena rumah pintu kamarnya digeser, kalau dibuka ke sana, ngamuat lagi, mentok sama dapur. Bentuk rumah bagaimanapun, pintunya digeser, mau dibuka ke dalam, mau dibuka keluar. Yang terpenting adalah di rumah tersebut. Dalam rumah tersebut, ada Nabi Muhammad. Dalamnya baca selawat kepada Nabi Muhammad. Baca Al-Quran di dalamnya. Ingat kepada Allah zikir-zikirannya. Paginya, sorenya, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Atos, baca Ridul Latif, baca akhir asarnya, baca Al-Wakiyah, atau baca-baca yang lain, itu berkah baru rumah. Nanti gak ada hubungannya sama pintu ya. Ada geser atas, mau lingdol. Mungkin Bu, bisa inovasi baru Bu. Pintunya tetap, rumahnya yang digeser Bu. Gitu ya Bu. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, Tuhan Barakallah. Jaman ada di rumah, yang ada di studio juga, ini ada informasi penting nih, ini jangan sampai kelewatan nih. Mau disampaikan sama Ustadz Maulana, sama Kak Fadli. Apa kira-kira ya, informasi pentingnya? Yuk, silahkan Kak Fadli, silahkan Ustadz Maulana. Masya Allah, jamaah, pagi-pagi gini, enaknya tuh ngemil yang goreng-gorengan, dan pedes, dan pas banget hari ini bekalnya, Masya Allah. Eh, aduh Ustadz Maulana, ya ampun. Mau cobain gak? Kemarin Ustadz saya udah cobain. Wih, langsung ambil yang spicy. Ini enak banget nih, ngemil gorengan, dan kayaknya pedes ya. Aku coba nih ya, Li. Boleh Ustadz. Nah, Ustadz makan yang spicy, aku makan yang original ya. Enak kan Ustadz? Masya Allah, ini CDA Korean Odeng. Cocok buat kita syuting kayak gini nih, Ustadz Maulana nih. Karena masaknya tuh mudah banget. Bisa dilakukan dimanapun, dan juga kapanpun. Bisa digoreng kayak red odeng ala CDA ini, atau kalau pengen yang berkuah, bisa dibikin sup Ustadz. Kayak kemarin aku dan Ustadz saya, makan beberapa hari yang lalu Ustadz Maulana. Emang CDA populis saya dan keluarga nih, enak banget ini, varian barunya ya, CDA Korean Odeng. Bener banget Ustadz Maulana, Masya Allah. CDA Korean Odeng ini, resepnya asli dari Korea. Kualitas premium. Mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh. CDA Korean Odeng, diproses secara higienis dan juga halal. Korean Odeng ini ada dua varian nih jamaah. Nah, yang pertama CDA Korean Odeng original, dan yang kedua ada CDA Korean Odeng spicy. Bisa dikreasikan jadi banyak menu. Iya, biasanya aku dan anak-anak suka lihat kreasi resep CDA di media sosialnya CDA. Rasanya enak banget, bikin ketagihan terus, berasa makan Odeng langsung di Korea. Rasa Korean Odeng asli, ya CDA. Masya Allah. CDA ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Sambil kita nikmati CDA Korean Odeng, yang di rumah, pantengin terus Islam itu indah. Karena kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jangan dihabisin gue. Enggak, enggak, enggak dihabisin kok.